Fentanil merupakan salah satu analgesik opioid kuat dengan kandungan fentanil di hidrogenum citrate 50 mikrogram per mililiter. Fentanil yang dipasarkan oleh PT. Dexamedica merupakan produk originator yang sudah terbukti keamanan dan efikasinya lebih dari 27 tahun di Indonesia. Fentanil memiliki dua sediaan yaitu sediaan ampul isi 2 mililiter dan sediaan ampul isi 10 mililiter. Fentanil yang dipasarkan oleh PT. Dexamedica juga sudah masuk formularium nasional dan tersedia di e-katalog atau BPJS. Fentanil merupakan salah satu analgesik opioid kuat dengan kandungan Fentanil di hidrogenum citrate 50 mikrogram per mililiter. Fentanil yang dipasarkan oleh PT. Dexamedica merupakan produk originator yang sudah terbukti keamanan dan efikasinya lebih dari 27 tahun di Indonesia. Fentanil memiliki dua sediaan yaitu sediaan ampul isi 2 mililiter dan sediaan ampul isi 10 mililiter. Fentanil yang dipasarkan oleh PT. Dexamedica juga sudah masuk formularium nasional dan tersedia di e-katalog atau BPJS. Fentanil merupakan salah satu analgesik opioid kuat dengan kandungan Fentanil di hidrogenum citrate 50 mikrogram per mililiter. Fentanil yang dipasarkan oleh PT. Dexamedica merupakan produk originator yang sudah terbukti keamanan dan efikasinya lebih dari 27 tahun di Indonesia. Fentanil memiliki dua sediaan yaitu sediaan ampul isi 2 mililiter dan sediaan ampul isi 10 mililiter. Fentanil yang dipasarkan oleh PT. Dexamedica juga sudah masuk formularium nasional dan tersedia di e-katalog atau BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat datang kepada para pembicara. Dr. Abdul Harman, Dr. Dwi Panca. Selamat siang. Selamat datang kepada moderator kita, Dr. Andang Ahmadi. Apa kabar? Selamat siang. Baik, Mbak. Selamat siang. Baik. Di kesembilan kita hari ini. Selanjutnya, kepada seluruh peserta, kami harapkan jangan lupa untuk mengisi feedback form sebagai absen. Jangan lupa kepada para peserta sekalian ya. Kemudian, saya serahkan kepada moderator, silakan Dr. Andang Ahmadi, waktunya kami persilahkan. Oke. Terima kasih, Mbak Ika. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat semuanya para peserta webinar sesi 9 ini. Ini adalah acara yang sangat dinantikan. Karena materi yang sangat penting dan sangat praktis, sangat aplikatif. Apalagi ini menghadirkan arah sumber yang sangat tidak asing dan sangat kompeten di bidangnya. Acara ini nanti akan berlangsung sampai jam setengah tiga. Dan mudah-mudahan para peserta sekalian bisa mengikuti materi ini dengan sebaik-baiknya. Dan silakan nanti akan dimunculkan pertanyaan-pertanyaan. Untuk sesi 9 ini, masalah pain control and critical patient. Tentu para praktisi khususnya di ICU sering menghadapi masalah nyeri, khususnya di ICU. Dan saya yakin masalahnya bukan hanya masalah nyeri saja, tapi hal-hal yang berkaitan dengan nyeri. Dan tentu manajemen yang pas, yang lebih tepatnya itu, lebih tepat untuk bagaimana penanganan pain ini di ICU. Pada siang hari ini akan kita hadirkan dua narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Dr. Swarman yang akan mempersentasikan masalah guideline jeri, ansiensitif, dan delirium di ICU. Bagaimana praktisnya nanti teman-teman sekalian. Untuk itu, ini saya sampaikan kodikulum fitur dari Dr. Swarman. Dr. Swarman, nama lengkapnya Dr. Dr. Swarman, SPN KIC, KAMN, MCES. Beliau asli Bandung. Kemudian, beliau juga aktif di ICU. Di ICU di RSIS, juga aktif di Santoso, Bandung Sentral. Di samping beliau juga sebagai dokter anestesi. Dan beliau juga sudah selesai S3 dokternya di Bandung tahun 2016. Tentu kodikulum fitur dari Dr. Swarman ini sangat panjang ya. Saya kira ini kalau digantumkan nggak cukup seharian. yang kemudian yang kedua itu nanti akan kita tampilkan Dr. Dwi Panca. Dr. Dwi Panca ini juga sama. Dr. Dr. Dwi Panca ini beliau ini di lahir di mana ini dokter Dwi Panca ini. Ya alamnya di Tangerang ya. Alamnya di Tangerang. Kemudian di BSD City. Terus kemudian nah produk fitur dari Dr. Dwi Panca itu juga banyak. Beliau dari lulusan dari FKUI tahun 1997. Anestesi tahun 2005. kemudian lulus Filosif Konsultan Resif Care 2008. Dan mendalami Pain Management selesai 2014. Saat ini beliau juga sebagai untuk diaktif di Anestesi di Premier Hospital Perlima Medikal di BSD. Juga sebagai Konsultan Resif Care di Bintaru Premier. Juga sebagai staf pengajar di Stegas Banten. Demikian para peserta webinar siang hari ini akan dipresentasikan dua materi yang sangat penting oleh para narasumber kita. Untuk menyingkat waktu akan kami persilakan pembicara pertama Dr. Suarman Dr. Suarman ini akan menyampaikan mempersentasikan masalah guideline pain anxiety and delir in ICU bagaimana praktis penggunaan praktis dan bagaimana aplikasi praktis di ICU. Untuk itu kami persilakan ini Dr. Suarman waktunya 30 menit. Silakan Dr. Suarman. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Dr. Anang atas perkenalannya yang disampaikan dan kemudian juga terima kasih yang saya sampaikan kepada penitia yang telah memberikan kesahpatan kepada saya untuk sharing ilmu pada pagi atau pada siang hari ini. Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua untuk para senior prasejawat yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan satu materi mengenai Guidelines for Pain NCRT and Delirium ICU how to use it in daily practice. Jadi pada dasarnya kita itu mungkin sudah mengetahui guideline tentang penanganan nyeri kemudian juga mungkin tentang ansietas sedasi serta delirium yang selama ini mungkin kita lihat dari guideline yang keluarkan oleh Societal Critical Care Medicine yang terakhiri tahun 2018 yang mana ini cukup tebal sekitar 43 halaman yang munah dan kemudian ada juga guideline yang keluarkan oleh Perdici tentang penanganan nyeri kemudian juga ansietas serta delirium nah pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memaparkan mengenai guideline mengenai nyeri kemudian ansietas sedasi serta delirium dalam waktu mudah-mudian selesai dalam 30 menit dimana nanti di akhir nanti akan saya coba untuk sharing mengenai pelaksanaan secara praktis untuk bisa dilakukan di lapangan nah pertama mungkin kita membahas mengenai masalah nyeri nyeri adalah salah satu hal yang sangat penting yang kadang-kadang ataupun sering sekali terlupakan di ICU masalahnya adalah karena ada beberapa yang beranggapan apakah memang pasien di ICU merasa nyeri merasa nyeri merasa nyeri di diam-diam saja nah ternyata dari penelitian itu pada pasien-pasien yang sakit kritis yang dirawat di ICU itu rata-rata mengalami nyeri sedang sampai nyeri berat jadi dari sini dapat kita lihat tidak ada pasien di ICU yang mengalami nyeri ringan rata-rata nyerinya nyeri sedang sampai nyeri berat dan itu pada saat istirahat dan kemudian yang selanjutnya adalah nyeri pada saat prosedur-prosedur standar yang dilakukan di ICU misalnya pemasangan apa namanya pemasangan vena sentral pengambilan ageri dan sebagainya nah ini kalau kita lihat kalau misalnya pasien pasien sakit kritis yang mengalami nyeri yang seperti tadi disebutkan nyerinya itu sedang atau berat kalau misalnya tidak mendapatkan terapi yang penyeri yang adekuat itu akan menyebabkan pasien itu akan merasa nyeri dan kadang-kadang yang merawat di ICU menganggap bahwa mungkin pasien ini butuh sedasi sehingga terjadi peningkatan penggunaan sedasi yang pada akhirnya bisa meningkatkan pasien menjadi koma delirium kemudian juga menghambat terjadi mobilisasi rehabilitasi yang arti yang pada akhirnya akan mengganggu perawat pemulingan di ICU serta rehabilitasi yang pada akhirnya membuat pasien juga menjadi tetap sakit kritis lagi jadi pasien di ICU itu mengalami nyeri karena berbagai faktor pasien mengalami distres itu mengalami berbagai faktor dimana faktor yang sangat signifikan adalah salah satu menyebabkan distres pada pasien ICU adalah nyeri dimana nyeri ini bisa disebabkan oleh berbagai kondisi jadi mungkin bisa karena masalah nyeri akut nyeri karena operasi ataupun nyeri karena tindakan-tindakan yang biasa dilakukan di ICU nah disini kita lihat beberapa tindakan yang dilakukan di ICU yang menyebabkan nyeri dari mulai pemasangan arteri lain dan sebagainya dan disini ada prosedur-prosedur yang sangat tinggi menyebabkan nyeri pada pasien-pasien yang di ICU diantaranya adalah pemasangan arteri katheter kemudian juga pelepasan dari chest tube kemudian juga pelepasan dari drain drain luka nah yang apa yang menarik disini ternyata hal-hal yang menurut kita itu biasa seperti misalnya memindahkan pasien atau memposisikan pasien itu salah satu prosedur yang menyebabkan nyeri yang cukup tinggi dan kemudian suctioning suctioning termasuk salah satu tindakan yang dianggap biasa dilakukan yang ternyata ini menyebabkan intensitas nyeri yang sangat tinggi pada pasien-pasien yang di ICU ada beberapa hal yang efek dari nyeri itu yang sangat yang berakibat buruk dimana nyeri itu bisa menyebabkan sears kemudian menyebabkan hiperplikemi imunosupresi kemudian juga menghambat penyembuhan luka hipercogrability serta meningkatkan terkotabolisme yang pada akhirnya ini akan meningkatkan length of stay baik itu length of stay di ICU ataupun di rumah sakit dan pada akhirnya dapat juga meningkatkan mortalitas nah cuma permasalahannya adalah pada pasien-pasien yang di ICU berbeda dengan pasien-pasien yang normal dimana disini kita menghadapi pasien yang sakit kritis kemudian juga pasien dengan multiple organ disorder dan yang selainnya adalah ada beberapa pasien di ICU itu yang tidak bisa berkomunikasi sedangkan salah satu goal standar di dalam penanganan nyeri adalah kita harus bisa mendapatkan respon dari pasien tentang kualitas nyerinya tersebut dan pada pasien di ICU ada beberapa yang tidak bercah berkomunikasi sehingga tidak bisa mengemukakan mengenai nyeri yang dimasakkan oleh pasien tersebut kemudian juga mungkin adanya perubahan parmokinatik dan parmokidinamik dan juga yang lainnya ada beberapa kunci di dalam masalah penanganan pain management di ICU yaitu adalah yang pertama adalah pain assessment yang dilakukan secara rutin dan benar di sini saya menggarisbawahi mengenai pain assessment dilakukan secara benar dan dilakukan secara rutin karena pain assessment yang benar itu akan sangat berpengaruh terhadap penanganan yang dilakukan kemudian yang selanjutnya adalah pain management yang sesuai mengikuti dari pain assessment nah kenapa pain assessment ini sangat penting karena pain assessment yang baik itu akan menyebabkan kita mendapatkan respon mengenai seberapa kualitas nyeri yang didapatkan yang dirasakan oleh pasien sehingga kita akan memberikan manajemen nyeri yang sesuai sehingga tidak ada efek yang buruk daripada nyeri tersebut jadi kita dapat mengambat efek-efek yang buruk yang tadi telah disebutkan sebelumnya nah kemudian kalau misalnya kita tidak bisa melakukan pain assessment yang baik maka akibatnya kalau misalnya pain assessment yang kita akan tidak benar baik itu misalnya penilaiannya lebih tinggi ataupun lebih rendah yang seharusnya kita akan memberikan pain management yang salah dimana pain management yang salah ini bisa menyebabkan pasien mendapatkan under treatment ataupun malah over treatment dimana dua-duanya adalah satu hal yang berbahaya dimana under treatment menyebabkan pasien tetap merasakan nyeri sehingga semua efek nyeri terhal yang akan berakibat buruk pada pasien itu akan terjadi tapi kalau misalnya over treatment akibatnya adalah efek samping dari obat yang diberikan itu akan muncul dimana seperti kita ketahui bahwa kebanyakan obat yang dipakai di ICU adalah opioid dan akibatnya efek samping opioid itu akan muncul ada beberapa pain assessment yang bisa dilakukan di ICU dimana dari guideline disebutkan bahwa untuk pasien yang sadar yang bisa yang bisa berkomunikasi maka NRS adalah assessment yang terpilih dimana disini biasanya kita melakukan suatu modifikasi dimana NRS itu bisa dilakukan baik dengan verbal ataupun secara visual dimana kalau visual biasanya kita memakai kertas yang lebar kertas yang lebar ada beberapa penelitian yang ukurannya itu sampai 50 cm ukuran kertasnya menunjukkan nilai 0 sampai 10 dan ditunjukkan oleh dan respon dari pasien itu tidak harus pasien menunjuk tapi mungkin bisa dimodifikasi dengan kalau misalnya terasa nyerinya apa yang dirasakan seperti itu pasien mungkin cukup menggerakkan tangan ataupun kadang sampai cukup mengedipkan mata kemudian pada pasien-pasien yang tidak bisa yang tidak sadar itu ada dua assessment yang dianjurkan yaitu Behavioral Pain Scale BPS serta Critical Pain Scale Observation Tool atau CPOT nah yang harus digarisbawahi dari BPS dan CPOT ini keberhasilan kita dalam melakukan pain assessment pada pasien-pasien yang tidak sadar mungkin kita tahu tentang BPS dan CPOT tapi keberhasilannya adalah tentang bagaimana kita melakukan penilaian BPS ini dan bagaimana kita melakukan CPOT ini nah di dalam BPS yang kita nilai itu melalui ekspresi muka kemudian juga pergerakan dari lengan serta pada pasien yang terintubasi kita lihat komplain terhadap ventilator dan pada pasien-pasien yang tidak terintubasi kita lihat vokalisasi nah disini sangat penting dalam melakukan assessment pada pasien yang tidak sadar kita harus bisa melakukan pemirsa BPS dengan benar jadi disini salah satu yang penting di dalam assessment nyeri adalah kita jangan jadi jago sendiri mungkin kita misalnya bisa memeriksa BPS tapi yang akan 24 jam berada di sisi pasien adalah bukan dokter tapi adalah perawat maka penting kita membuat suatu tim yang kuat dimana tim tersebut kita latih terus-menerus tentang bagaimana cara melakukan assessment nyeri pada pasien yang dilawat di ICU jadi kita kita terangkan bagaimana cara pemeriksaan BPS bagaimana pemeriksaan CPOT sehingga itu akan membuat penanganan nyeri kita menjadi baik gimana tadi BPS itu nilainya 3-12 sedangkan CPOT 0-8 jadi kunci untuk melakukan penanganan nyeri yang baik adalah seringnya melakukan latihan latihan ini berarti kita harus melatih staff-staff kita yang akan berada di sisi pasien untuk bisa melaporkan kondisi nyeri pasien secara baik jadi kita harus team-based disini jadi jangan menjadi super sendiri dan yang penting juga adalah sering melakukan assessment kemudian setelah assessment kita melakukan treatment setelah treatment jangan lupa reassessment dan retreatment tidak-tidak yang dalam penanganan nyeri tidak ada istilah misalnya cuma dinilai pada pagi hari kemudian dinilai lagi besoknya yang namanya penanganan nyeri pada pasien di ICU begitu kita mendapatkan nilai pasien mengalami nyeri kita melakukan tindakan pemberian misalnya obat maka yang setelah selanjutnya harus kita harus reassessment bagaimana hasil dari treatment yang kita lakukan itu reassessment dan kemudian kalau misalnya masih kurang kita retreatment tapi kalau terlalu lebih misalnya menyebabkan efek samping kita mungkin bisa menurunkan dosis nah kemudian di dalam penanganan nyeri itu ada dua protokol yang pertama adalah analgesia first sedation dimana diberikan analgesia dulu baru kemudian diberikan sedasi atau analgo sedation tapi ada juga yang menggunakan analgesia sebagai analgesia base sedation jadi sedasinya menggunakan analgesia nah ada beberapa keuntungan protokolized ICU pain assessment jadi keuntungannya adalah dia akan menurun meningkatkan menurunkan nilai pain score kemudian juga lamanya ventilasi mekanik juga akan lebih pendek untuk menurunkan mortalitas menurunkan konsumsi sedasi menurunkan konsumsi opioid dan sebagainya nah kunci utama di dalam analgo sedation adalah kita mengurangi kebutuhan dari obat-obat sedatif dan akibatnya adalah kita mengurangi efek samping dari obat-obat sedatif tersebut yang selanjutnya adalah kita meningkatkan sedation agitation score kemudian juga mengurangi kejadian dismal dan respiratory depression cuma permasalahan dari analgo sedation adalah kalau misalnya pada saat kita memberikan analgetik di awal kalau misalnya terlalu besar opi yang kita berikan mungkin efek samping daripada obat opi tersebut bisa muncul seperti dismal relatility daripada gaster delirium hypotensi neoclonus ataupun rigiditas dari dinding dada jadi dari guideline yang dikeluarkan dari CCM ini pada 2015 semangkan bahwa manajemen nyeri pada pasien di ICU harus dipandu oleh pain assessment yang rutin dan nyeri itu harus diobati sebelum diberikan obat sedatif nah jadi disini rekomendasinya itu adalah menggunakan analgo sedation nah ada yang disebut sebagai multimodal analgesia disini juga dapat dipakai di ICU dimana multimodal analgesia itu mengkombinasikan berbagai melakukan suatu terapi analgetik dengan cara menggunakan obat-obat yang memiliki mekanisme yang berbeda di sistem syarap yang nanti diharapkan bahwa efeknya akan bersifat sinergis dan pada akhirnya diharapkan dengan pemakaian obat dengan yang multimodal ini dapat menurunkan efek samping dari obat-obat yang diberikan jadi dengan multimodal analgesia ini kita memakai beberapa obat yang dimana nanti diharapkan bekerja sinergis tapi bisa menurunkan dosis masing-masing sehingga efek samping yang dihasilkan juga akan turun ini disebut sebagai balan analgesia dan sudah dikenalkan dari 1993 salah satu obat yang sering dipakai untuk mendampingi opioid adalah acetaminophen dimana ini juga direkomendasikan di dalam guideline ini pengguna acetaminophen ini karena ini bekerja sinergis dengan opioid kemudian bagaimana dengan ketamin disini ketamin juga mungkin salah satu obat yang direkomendasikan untuk dipakai bersama dengan opioid dimana dosis yang dianjurkan adalah low dose dosis analgetik 0,5 miligram per kilogram berat badan bisa diberikan bolus ataupun misalnya berikan kontinu 1-2 mikrogram per kilogram berat badan per menit seperti diketahui dosis ketamin untuk analgetik itu antara 0,2 sampai 0,5 miligram per kilogram berat badan dan salah satu dari kehebatan ataupun bagusnya dari ketamin adalah ketamin ini bisa mencegah atau menghilangkan kejadian opioid induced hyperalgesia dimana pada pasien-pasien di ICU ini sering terjadi jadi pada pasien-pasien yang malah yang diberikan opioid dalam jangka panjang sering terjadi kejadian opioid induced hyperalgesia jadi kejadian hyperalgesia yang diindus oleh opioid dan ini dapat dihilangkan oleh ketamin karena ketamin merupakan satu MNMDA reseptor antagonis ini neuropathic pain ini dianjurkan untuk pasien-pasien yang memang mengalami neuropathic pain tentang penggunaan NSAID ini tidak dianjurkan untuk rutin dilakukan secara diberikan secara rutin terutama yang COX-1 selective NSAID karena COX-1 selective NSAID itu identik dengan banyak efek samping jadi efek samping yang pertama mungkin terhadap gaster juga dia mengurangi perfusi ke ginjal dan yang selanjutnya dia juga mengganggu pembekuan darah dan seperti kita ketahui pada pasien-pasien IC itu rata-rata multiple organ failure nah ini panduan mengenai PADIS guideline bagaimana cara memberikan jadi terapi nyerik pada pasien-pasien di IC disini pada pasien-pasien yang kita rawat di ICU kita harus lihat apakah pasien kita mempunyai risiko untuk terjadinya efek samping opioid misalnya ada depresi napas koma ataupun misalnya leus kalau misalnya pasiennya memang ada resiko untuk terjadinya opioid side effect disitu kita harus menilai apakah pasien ini menyerinya menyeri nociceptive atau menyeri neuropatik kalau menyeri neuropatik maka opioid yang kita berikan digabungkan dengan neuropatik agent tapi kalau misalnya pasien mengalami nociceptive pain maka kita pilih apakah kamu pakai asepataminopen nepopam ketamin ataupun neuropatik pain nah kemudian yang selanjutnya adalah ada pada prosedur-prosedur di ICU yang menyebabkan nyeri kita juga bisa memberikan obat-obatan untuk mengurangi nyeri tersebut dimana disebutkan bahwa pada pasien-pasien yang dilakukan tindakan di ICU disarankan untuk diberikan opioid dan diberikannya dengan dosis yang paling minimal yang bisa efektif ini salah satu rekomendasi dari guideline dari SCCM tahun 2018 kemudian tentang NSID ini bisa dipakai untuk prosedur pain sehingga memang tidak dianjurkan memberikan NSID topikal kemudian kemudian disini ada penanganan nyeri yang non intervensi dan yang menarik disini adalah dalam rekomendasi ini ada rekomendasi untuk memberikan terapi musik untuk mengurangi nyeri baik prosedural ataupun non prosedural pada pasien-pasien yang serakit kritis dan ini saya lihat dalam sehari-hari mungkin salah satunya mungkin yang sering misalnya pada orang sulim mungkin diberikan Al-Quran ataupun misalnya diberikan musik itu mungkin salah satu alasan mengenapa ini bisa dipakai nah ini terapi dengan terapi dingin juga diberikan es misalnya pada pelepasan daripada dressing gauss nah tentang sedasi sedasi penting karena pada pasien-pasien yang malami agitasi itu bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas nah yang penting pada saat kita akan memberikan sedasi adalah kita harus melihat betul apa indikasi sedasi yang kita berikan apakah memang pasien yang memang perlu sedasi atau pasien merasa nyeri yang kedua adalah kita harus mengakses kondisi sedasi pasien dan menggunakan yang direkomendasikan menggunakan RAS richmond agitasi sedasi sedasi scale dan kemudian pada pasien-pasien di ICU kita harus ingat bahwa pasien ini bukan pasien normal dimana terjadi pengurangan drug clearance responnya tidak bisa diprediksi kemudian baseline hemodinamik juga mungkin tidak stabil nah disini ada pilihan apakah kita harus memberikan light sedasi sedasi ternyata dari rekomendasinya adalah kita direkomendasikan untuk memberikan light sedasi dibandingkan dengan deep sedasi kenapa karena ternyata dengan light sedasi waktu untuk pasien dekstubasi itu menjadi lebih pendek kemudian juga trahistomy rate juga menjadi berkurang walaupun memang tidak berhubungan dengan terjadi dan delirium pun post-traumatic disorder serta depression kemudian bagaimana tentang pemberian sedasi tersebut ada dua protokol yang dianjurkan di dalam SCCM 2018 ini adalah daily sedation interruption dibandingkan dengan nurse protokolized sedation dimana daily sedation interruption adalah yang sering disebut sebagai pasien suka dibangunkan tiap hari jadi di stop sedasinya pagi-pagi kemudian nilai kesadarannya kemudian sedasi kembali dimana target saat di stop adalah pasien dengan raskornya minus 1 sampai plus 1 kemudian nurse nurse protokolized sedation penentuan bahwa sedasinya akan dikurangi atau enggak itu ditentukan oleh perawat yang merawat dari dari jadi guideline ini dua-duanya bisa dipakai tentang obatnya sendiri propofol dibandingkan dengan biasa dihazepin pada pasien kardia itu propofol lebih dipilih dibandingkan dengan benzodiazepin kemudian pada pasien-pasien dewasa yang dipasang ventilator maka dari guideline ini lebih menyarankan untuk diberikan propofol atau dexmetomidin dibandingkan dengan pemberian benzodiazepin nah ini cara penilaian ras enrichment agitation scale sedation scale nah sama seperti pain keberhasilan kita melakukan sedasi tergantung dari assessment kita dalam menilai tingkat sedasi daripada pasien ras ini sepertinya sederhana tapi kalau jadi dalam kita harus menyebarluaskan kepada seluruh stat kita yang terlibat di ICU tentang bagaimana cara menilirasi ini sehingga informasi yang didapatkan itu memang yang sesuai dengan keadaan di lapangan kemudian tentang delirium ternyata 50% pasien di ICU itu mengalami delirium akibatnya bisa meningkatkan 6 month mortality sampai 3 kali lipat juga memperpanjang pertanian ventilation disebutkan bahwa delirium pada pasien pasien yang dirawat di ICU salah satu faktor resikonya adalah pemberian benzodiazepine serta blood transfusion ada disebutkan bahwa reksiko untuk terjadinya delirium itu dapat dinilai pada saat pasien masuk dan pada saat 24 jam pertama pasien masuk dan digunakan KMIC disebutkan disebutkan bahwa pada pasien-pasien yang dewasa itu harus secara rutin diakses mengenai delirium kemudian saya agak cepat kena waktunya disebutkan bahwa positive delirium screening pada pasien yang critically ill dewasa itu dihubungkan dengan cognitive impairment pada 3-12 bulan setelah pasien keluar dari ICU jadi sangat penting kita untuk mencegah terjadinya delirium karena ternyata ini mempengaruhi fungsi kognitif dari pasien nah kita tidak dianjurkan memberikan preven obat-obat untuk mencegah delirium apa itu haloperidol antipsotik dan lainnya nah disini saya akan memberikan satu kesimpulan mengenai guideline yang dikeluarkan oleh pendici yang didasarkan pada guideline SCCM tapi mungkin targin tahun 2013 disini disebutkan bahwa pada penanganan nyeri dianjurkan penilaiannya itu 4 kali per shift nah cuma yang harus diingat adalah ketika pasien mengalami nyeri maka yang harus kita lakukan adalah kita jangan terpaku pada oh setiap 2 jam sekali kan satu shift itu 8 jam jadi 2 jam sekali tidak seperti itu tapi kalau misalnya memang pasien mengalami nyeri misalnya NRS-nya misalnya 9 kita tidak menunggu begitu kita berikan kita mendapatkan NRS-nya kita lakukan terapi itu harus dilakukan reassessment dan reassessment-nya itu tidak dilakukan 2 jam tapi biasanya dilakukan segera adalah kalau nyeri berat bisa dilakukan dalam 1 jam jadi pasien sadar itu dilakukan assessment dengan menggunakan NRS pasien tersedasi dengan meng-CPOT ataupun dengan meng-CPOT nah jadi pasien itu disebutkan nyeri kalau NRS-nya itu lebih dari 4 atau CPOT lebih dari 3 bisa diberikan pasien terapi non-farmakologi dan terapi non-farmakologi seperti tadi tersebutkan kemudian tentang agitasi disini disebutkan dilakukan penilaian 4 kali persif tapi kembali lagi seperti tadi sesama dengan penanganan nyeri penilaian agitasi ini begitu kita mendapatkan RAS skornya kemudian kita memberikan sedasi itu mungkin tidak nunggu 2 jam tapi mungkin dinilai langsung bagaimana pengaruhnya apakah dosisnya harus dikurangi ataupun harus ditambah dan target daripada RAS skornya itu biasanya antara minus 1 sampai minus 2 disini disebutkan dari 0 sampai 2 kemudian tentang penanganan delirium juga sama penilaian dilakukan 4 kali sehari dapat diberikan terapi non-farmakologi dan beri terapun farmakologi dan secara kesimpulan disini saya apa namanya di akhir selai terakhir ini jadi pada pasien-pasien sakit kritis ternyata ada nyeri dan bahkan nyeri itu bukan nyeri dingan tapi nyeri sedang sampai nyeri berat sehingga kita harus mengubah mindset bahwa pasien ICU tidak nyeri tapi pasien ICU itu sakit dan nyeri yang tidak ditangani itu akan berakibat buruk yang berakibat bisa memperpanjang masa perawatan di ICU masa perawatan di rumah sakit dan malah bisa meningkatkan mortalitas dan kunci di dalam penanganan nyeri yang baik adalah assessment nyeri yang baik assessment nyeri yang baik diikuti dengan treatment yang sesuai dan dilakukan reassessment dan setelah reassessment dilakukan retreatment dilakukan apakah nyeri itu obat perlu ditingkatkan atau dikurangi dan patient assessment pada pasien-pasien yang komunikatif dilakukan dengan RS dan pada patient-person yang tidak non-komunikatif belum memakai BPS ataupun CPOT opioid adalah obat utama di dalam penanganan nyeri di ICU kemudian yang selanjutnya adalah light sedation merupakan satu target sedasi yang lebih dipilih dibandingkan dengan deep sedation pada pasien-pasien di critical ill kemudian propofol atau dextametomidin lebih dipilih dibandingkan dengan benzodiazepine untuk sedasi pada pasien-pasien critical ill yang dilakukan ventilasi mekanik kemudian pasien-pasien sakit kritis harus secara legural diakses mengenai deliriumnya dengan menggunakan jual yang saling mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa menjadi seringnya bisa menjadi bekal bagi kita untuk melakukan penanganan nyeri penanganan sedasi dan ases daripada delirium pada pasien-pasien yang kita tangani sehari-hari demikian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada moderator alaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa dengan tadi para peserta webinar presentasi yang baik dan waktunya pas sekali oleh dokter-dokter Swarman SPNKIC PMN beliau bukan hanya sebagai dokter anestesi tapi juga sebagai intensivist beliau konsultan ICU juga beliau sebagai ahli nyeri jadi pas sekali tadi presentasinya yang sangat bagus silakan para peserta kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis ya di chatnya chat zoom webinar silakan ditulis untuk sesi yang kedua ini tidak kalah menariknya yang akan disampaikan oleh dokter-dokter Dwi Panca Wibowo sama juga sama dengan dokter Swarman beliau juga dokter anestesi juga sebagai konsultan intensive care konsultan ICU juga beliau sebagai pakar nyeri ya dokter Panca ini nanti akan memaparkan penggunaan opioid ya sebagai bagian dari multimodal analgesi pada pasien kritis ya ini juga sangat menarik karena banyak sekali pasien-pasien kritis di ICU itu diberikan opioid nah ini bagaimana opioid yang baik bagaimana opioid yang tepat dan bagaimana apa yang harus kita perhatikan pada pemberian opioid ya tadi saya di depan sudah menyampaikan tentang CV dokter-dokter Dwi Panca itu langsung saja kami berikan waktu pada dokter-dokter Dwi Panca Wibawa konsultan anestesi konsultan ICU dan konsultan manajemen nyeri ya mungkin sebelumnya kami silakan dari deksa ventanil merupakan salah satu analgesik opioid kuat dengan kandungan ventanil di hidrogenum citrate 50 mikrogram per mililiter ventanil yang dipasarkan oleh PT Dexamedica merupakan produk originator yang sudah terbukti keamanan dan efekasinya lebih dari 27 tahun di Indonesia ventanil memiliki dua sediaan yaitu sediaan ampul isi 2 ml dan sediaan ampul isi 10 ml ventanil yang dipasarkan oleh PT Dexamedica juga sudah masuk formularium nasional dan tersedia di e-katalog atau BPJS ventanil merupakan salah satu analgesik opioid kuat dengan kandungan ventanil di hidrogenum citrate 50 mikrogram per mililiter ventanil yang dipasarkan oleh PT Dexamedica merupakan produk originator yang sudah terbukti keamanan dan efekasinya lebih dari 27 tahun di Indonesia ventanil memiliki dua sediaan yaitu sediaan ampul isi 2 ml dan sediaan ampul isi 10 ml ventanil yang dipasarkan oleh PT Dexamedica juga sudah masuk formularium nasional dan tersedia di e-katalog atau BPJS oke tadi sudah ada pesan yang sudah lewat ini kami persilakan pada dokter dokter di panjang untuk mempersasikan persilakan waktunya 30 menit ya terima kasih dokter Anang dokter Anang ini senior saya yang sangat baik nih banyak belajar saya dari beliau baik saya akan bicara tentang opioid sebagai bagian dari multimodal analgesia kita sering dengar multimodal analgesia tapi di ICU apa ya ada kemudian kalau memang demikian opiat opiat yang mana yang mau kita pilih ini mungkin jadi pembicaraan bahan pembicaraan saya dan hari ini saya disponsori oleh dexamedica dengan fentanyl yang saya punya tapi suventanya belum ada di sini ya tadi dokter Soarman sudah sangat jelas menyatakan memberitahukan bahwa semua pasien atau hampir semua pasien di ICU itu mengalami nyeri baik pada saat istirahat atau prosedur standar prosedur yang simple saksionin memandikan itu sudah 80% pasien yang survive di area ICU menyatakan mereka sempat mengalami penderitaan selama di ICU karena nyerinya jadi nyeri bukan sesuatu yang dianggap remeh untuk pasien ICU kalau kita lihat dari skema ini maka nyeri akut yang kita anggap sebagai bagian dari nyeri yang terjadi di ICU itu menyebabkan perubahan begitu banyak pada pasien mulai dari psikis mulai dari ketakutan yang menyebabkan dia merasa takut kurang tidur kemudian juga perubahan pada neurohumoral dan terjadi hipragisia kebetulan saya dalam disertasi saya saya mempelajari atau mencoba menganalisis kenapa pasien di ICU itu disaksion aja atau dimandikan aja merasa sakit merasa nyeri karena memang terjadi sensitisasi kenapa sensitisasi terjadi karena terjadi proses inflamasi dan mediator inflamasi itu terutama prostaglandin E yang menyebabkan persepsi nyeri pada pasien kritis itu lebih terasa selain itu adanya aktifasi sifat adrenal juga menyebabkan potensi terjadinya iskemi pada koroner atau lektasis dan sebagainya aliran darah ke tempat-tempat tertentu menjadi berkurang terjadi gangguan pada agregasi trombosit dan seterusnya ada juga perubahan neuroendocrine terjadi hiperglykemi dan seterusnya sehingga kalau kita lihat kalau kita tidak atasi nyeri ini maka jelas akan menyebabkan masalah yang lebih serius sehingga kita perlu berpikir untuk mengatasi nyeri dengan sebaik-baiknya dan kalau kita bilang kita pikir apakah yang ideal yang idealnya adalah kita melakukan sama dengan pasien-pasien lain kita memberikan tekniknya adalah teknik analgesi multimodal mengapa analgesi multimodal karena analgesi multimodal ini pendekatannya benar-benar pendekatan secara pemahaman mekanisme terjadinya nyeri jadi kalau kita lihat seperti ini tentu kita tahu ini ada kerusakan jaringan ada pelepasan mediator ada proses transduksi transmisi modulasi persepsi dan seterusnya jadi ini yang kemudian menjadi dasar bagaimana kehlep dan teman-teman menggagas kita mesti melakukan pendekatan multimodal analgesia supaya kita bisa sesuai target ini adalah titik-titik di mana kita bisa melakukan intervensi kita bisa melakukan terapi mulai dari transduksi konduksi transmisi modulasi sampai persepsi dan kalau kita lihat di sini banyak yang bisa kita kerjakan tapi apakah bisa banyak yang kita kerjakan pada pasien di ICU dengan segala masalahnya tentu itu yang menjadi masalah mari kita lihat pasien kita di ICU mana ada antara obat-obat ini yang bisa kita berikan mana yang tidak dari situ dasarnya dan kalau kita lihat di sini opioid ini menjadi mayoritas karena ada di beberapa tempat dan juga jangan dilupakan ada parasetamol yang juga relatif aman untuk diberikan atau blok kalau tidak ada gangguan pembekuan darah dengan menggunakan kombinasi-kombinasi ini kita berharap maka efek anti-nyirinya efek analgesinya akan lebih baik lebih kuat dengan mengurangi efek samping jadi kita bisa melakukan ini karena sebagian besar nyeri itu tidak tidak ada yang satu diatasi langsung hilang pasti ada beberapa mekanisme kita tahu bahwa mekanismenya tadi begitu kompleks sehingga kita juga bisa melakukan pendekatan secara beberapa multimodal analgesia jadi diharapkan tentunya outcome-nya akan lebih baik nah ini adalah bagaimana memberikan obat-obat analgesi secara multimodal bisa mulai dari obat-obatan yang sederhana seperti paracetamol atau NSAID yang biasa kita berikan pada pasien yang bukan pasien ICU tadi juga ada pertanyaan mengenai NSAID pada pasien COVID misalnya nah itu kita juga nanti bisa diskusikan tetapi ada juga tindakan-tindakan blok yang bisa kita kerjakan dan ini teman-teman dokter analgesi kan sudah banyak yang melakukan atau mempelajari blok bisa kita pakai pada pasien di ICU untuk mengurangi apa? mengurangi obat-obatan yang lain karena kita tahu pasien ICU itu lebih rentan terhadap pemberian obat-obat yang lain termasuk opiat juga jadi kalau kita lihat konsep kehelit tahun 1993 ini maka ini kan kalau pasiennya kombinasinya adalah opioid dan obat-obatan yang lihat di bawahnya adalah paracetamol NSAID dan seterusnya ini tentu untuk mengurangi dosis masing-masing untuk mengurangi efek samping dengan meningkatkan efekasinya nah sebenarnya tujuannya salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan opioid ini kita yang di anestesi tentu sangat memahami ini terutama sekarang di eras jadi kita mengurangi opioid supaya pasien bisa cepat bangun sama juga di ICU juga kita ingin mengurangi opioid terutama efek samping sedasinya karena banyak penelitian yang menghubungkan antara sedasi tadi Dr. Soharman secara jelas menyatakan bahwa kita tidak ingin pasien kita tersedasi dalam kenapa? karena nanti akan memperpanjang masa penggunaan ventilator dan seterusnya jadi kita harus mengurangi bagaimana caranya dengan multimodal analgesia nah tetapi masalahnya adalah ini tidak mudah kita memberikan analgetik macam-macam pada pasien yang sakit kritis dengan gangguan organ yang lain dengan ya segala macam dengan gangguan apa namanya metabolismenya dan sebagainya jadi karena itu kita mungkin akan melihat konsep multimodal analgesia ini agak sedikit berbeda kalau gambarannya seperti ini sebelumnya atau yang kita biasa lihat maka mungkin untuk pasien ICU akan berubah sesuai juga dengan saran dari apa yang tadi disebutkan rekomendasi kita akan melihatnya seperti ini opioid akan menjadi lebih besar karena apa? karena penggunaan obat-obat yang lain menjadi sangat terbatas atau mungkin malah sebagian pasien tidak bisa walaupun saya mungkin tidak terlalu yakin kalau tidak bisa semuanya pasti ada yang bisa cuma sampai di mana dan bagaimana cara pemberiannya kita mesti hati-hati jadi apapun itu opiat menjadi bagian yang sangat penting nah kalau demikian mari kita lihat opiat apa yang bisa kita berikan kita lihat beberapa opiat morfin morfin ini sudah sangat lama dan saya kira kita masih banyak yang menggunakan morfin untuk pasien-pasien di ICU ini sudah lama sekali sebenarnya tidak ideal sebenarnya di ICU walaupun kalau tidak ada ini adalah obat yang paling murah dan paling apa ya bisa dikenalikan dalam tanda petik walaupun kemudian efeknya adalah histamine release dengan penodilatasi yang akhirnya tensinya lebih turun dan efek-efek perungkus pasme atau juga mual juga kalau pasiennya masih sadar morfin ini biasanya diberikan 2-5 miligram IV tiap 15 menit sampai nyeri terkendali nah sekali lagi ingat kata-kata nyeri terkontrol nyeri terkendali artinya apa harus diukur kalau ada ICU yang tidak mengukur skala nyeri pada pasien tidak sadar lalu diberi morfin rasanya agak aneh kenapa? karena kita memberi morfin untuk anti nyeri tapi kita tidak tahu pasiennya nyeri apa tidak karena tidak diukur jadi harusnya sebelum kita memberikan anti nyeri kita ukur dulu jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh dokter Swarman tadi jangan lupa diukur dan ukur ini yang paling banyak mengukur sebenarnya adalah perawat teman-teman perawat karena mereka yang senantiasa berada di sana bagaimana dengan hidromorfon? ini lebih baru tetapi agak sulit karena juga potensinya tidak begitu bagus-bagus amat 6,5 kali katanya kemudian juga suka susah dikendalikannya sehingga kita hanya menggunakan ini biasanya untuk melakukan rotasi opioid pada keadaan paki filaksis atau hiperalgesia opioid prosesnya adalah yang setelah di sini 0,2-1 mili tiap 10-15 menit sampai jadi terkendali berikutnya adalah fentanil nah ini yang bagiannya jadi ini tahun tahun 60 dan di-approve tahun 68 100 kali lebih potensi dari morfin dan lebih stabil juga rilis sistaminnya berkurang dan banyak digunakan di ICU karena tadi karena cepat dan gampang dititrasi jadi sepanjang kita memiliki syring pump atau titrasi maka kita akan dengan mudah mengendalikan fentanil ini namun hati-hati karena ketika dia bersamaan dengan midazolam efeknya akan sedikit terganggu karena clearance-nya atau karena dia menggunakan enzim yang sama dengan enzim yang dipakai oleh atau yang bereaksi terhadap midazolam jadi efek farmakokinatiknya juga tidak banyak terpengaruh oleh fungsi ginjal tetapi mungkin agak terganggu pada pasien dengan kelainan hati gagal jantung dan pasien yang obes ini juga hati-hati karena nanti dia akan ada fase distribusi dulu jadi kita kadang-kadang kaget karena tiba-tiba jadi tinggi dosis awalnya kita titrasi tiap 5-10 menit 25-100 mikro kemudian kita lihat skala nyerinya sampai hilang baru kita akan continue lakukan dengan dosis yang bisa 25-250 mikro per jam berikutnya adalah suventanil nah ini lebih poten lagi sebenarnya dan dia lebih baru dia digunakan di kamar operasi maupun di ICU untuk pasien pasien yang nyeri memiliki properti sedasi juga dan diberikan dalam dosis setengah mikro per kilo selama dalam 3 menit kemudian diberikan titrasi sekali lagi ini tetap kita ukur skala nyerinya ya skala nyeri itu harus tetap diukur kemudian yang baru lagi adalah remifentanil ini memiliki sangat cepat onsetnya half-life-nya juga cepat jadi cepat hilang cepat mulai cepat hilang tapi memang ini obat yang baru dan mahal jadi memang ya untuk nyeri memang bagus sekali untuk di kamar operasi atau untuk tindakan-tindakan prosedur seperti endoskopi atau tindakan singkat itu mungkin enak sekali menggunakan selalu menggunakan sharing pump di titrasi dan tetapi kemudian kita berpikir bagaimana dengan benefitnya tapi sebelum itu saya mau mengajak kita melihat bahwa opioid itu bukan tanpa efek samping opioid itu kan tidak memiliki dosis maksimal jadi tidak ada maksimal dosnya tidak ada selling efek tapi pemberiannya dibatasi oleh efek samping yang terjadi oleh karena itu cukup banyak reaksi karena opiat ini cukup banyak meliputi depresi pernafasan atau penurunan kesadaran hipotensi konstipasi konstipasi karena reseptor MU itu juga ada di usus banyak sekali reaksi withdrawal mual muntah bahkan hiperagisia ini juga pernah terjadi di beberapa tempat di ICU pasiennya begitu dihentikan opiatnya baru nyerinya hilang jadi ini berarti memang karena opiat biasanya kita rotasi dengan opiat atau dengan golongan lain kemudian delirium tadi dokter suarman sampaikan delirium ini tidak bagus buat pasien-pasien kritis nah dengan dengan melihat keuntungan atau efek samping ini dan berikut juga harganya mari kita lihat dan mari kita kita nilai juga ini pasien akan lebih lama atau lebih singkat di ICU-nya saat ini tentu dengan kondisi apalagi kondisi seperti sekarang kita ingin semua pasien kita cepat sembuh cepat keluar dari ICU karena makin lama itu makin jelek prognosisnya juga kemungkinan untuk terjadi komplikasi makin tinggi sehingga kita harus memilih apa obat yang kira-kira paling ideal nah dari obat-obat yang tadi saya sampaikan morfin, hidroporfon, fentanyl, subfentanil dan remifentanil sebagai opiat tulang punggung dari multimodal analgesia maka tentu jelas bahwa tiga obat ini yang kerjanya cepat onsetnya cepat dan durasinya juga tidak lama sehingga kita layak menggunakannya di ICU terhadap pasien kritis efek sampingnya juga sangat sedikit nah kita lihat sekarang apakah bagaimana secara penelitian atau studi yang ada terhadap ke obat-obat ini saya mencoba membandingkan antara fentanyl remi dan subfentanil dan remi apakah memang betul bahwa remi itu yang lebih baru itu lebih bagus mungkin iya tapi kita lihat dari studi yang dilakukan di ini di Turki tahun 2011 mendingkan antara fentanyl dan remi fentanyl disitu disebutkan hemodinamiknya iya gak banyak berbeda secara hemodinamik tetapi tentu kita gak bicara hemodinamik ini sekarang kita bicara tentang apa efek sedasi dan bagaimana lama penggunaan ventilator disini juga kalau kita lihat ICU discharge-nya secara statistik tidak bermakna jadi artinya apa fentanyl dan remi fentanyl keduanya bagus digunakan di ICU nah kalau gitu bagaimana kita memilih yang mana dipikirkan aja dari segi biaya dan ketersediaannya juga kemudian kita lihat remi fentanyl dengan subfentanil ini di aduh dimana tadi ini tapi ini ini cukup terkenal ada tahun udah lebih lama ini sebenarnya ini juga membandingkan antara efek sedasinya terutama kalau kita lihat kedua jenis ini jadi subfentanil dan remi fentanyl secara statistik tidak berbeda bermakna nah ini jadi baik sama efektif dan sama sama amannya sebagai analgo sedatif agent pada pasien dengan ventilator di ICU dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa baik subfentanil maupun fentanil itu tetap bagus atau malah bagus digunakan untuk pasien-pasien di ICU jadi kita bisa lihat bahwa fentanil subfentanil semua bagus untuk pasien di ICU nah sekarang kita tinggal memilih yang mana sesuaikan dengan budget kita namun demikian saya akan mengulangi lagi apa yang tadi disampaikan oleh dokter Suarman bagaimanapun kita memahami analgetik kemampuan kita melakukan intervensi kemampuan kita menggunakan obat-obatan apapun pastikan bahwa skala nyeri itu harus diukur sebelum selama pemberian dan setelah pemberian analgetik terutama pada pasien di ICU jadi tanpa pengukuran nyeri kita akan melakukan tindakan yang menurut saya itu salah karena berarti kita tidak indikasi kalau misalnya pasien tadi dokter Suarman sebutkan skala nyerinya 4 ke atas yang kita terapi tetapi kita tidak pernah ukur dari mana kita tahu bahwa itu adalah nyeri tentu kita harus ukur nah tadi ada pertanyaan saya sudah jawab langsung bagaimana mengukur nyeri pasien di ICU dokter Suarman sudah menyatakan dengan dua yang tadi disebutkan ada behavior pain scale dan critical care critically ill pain observation tool kami sudah melakukan ini sejak tahun 2006 sampai sekarang dan ya memang awal-awalnya akan sulit buat teman-teman perawat karena kalau dibandingkan dengan numeric rating scale ini agak berbeda tapi kita balik sedikit ya saya coba sedikit mengenai pengukuran sekarang nyeri ini kita coba balik teman-teman di perawat atau di ruangan atau di poliklinik mengukur nyeri dia cuma bertanya aja betul ya dia tinggal berapa skala nyerinya pak bu lalu dia sebutkan angkanya atau seperti itu di atas Suarman kalau dia mau pakai apa namanya fas dengan penggaris dan sebagainya atau dengan face scale dia menunjuk pasiennya menunjuk gambar jadi pasiennya yang aktif gitu ya tetapi sebaliknya mereka ketika mau mengukur tanda vital maka perawat atau dokter akan memasang tensimeter mengukur tekanan darahnya kemudian merabah nadinya dan begitu caranya mengukurnya melihat nafasnya sebaliknya kita lihat di ICU di ICU tanda vital tekanan darah nadi atau apa lagi RR nafas itu tidak pernah diukur langsung benar gak saya gak salah mungkin dokter Anang dokter Suarman bisa meyakinkan bahwa tidak tidak pernah kita mengukur nadi dengan merabah pasien di ICU tetapi kita melihatnya di monitor kita bisa melihat di monitor dengan jelas berapa laju nadinya berapa tensinya kita tidak usah pasang lagi tensi ukur gak sebaliknya ketika mengukur skala nyeri perawat atau dokter harus pegang pasiennya gantian dong menurut saya itu cukup adil jadi ketika kita ingin mengukur skala nyeri pasien kita harus pegang pasien di ICU itu yang terjadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih sekali lagi untuk panitia dan PT Deksa Medika terima kasih terima kasih terima kasih dokter-dokter di panca yang sudah menyampaikan tentang opet yang sangat bagus dan pas waktunya ini ada kesempatan sesi tanya jawab pada para peserta webinar yang sudah masuk di tulisan saya ini ada tiga penanya ya langsung saja ini pertama ditujukan pada dokter Swarman pohon penjelasan tentang peran NSID sebagai anti-inflammasi apakah berpengaruh terhadap inflammasi pada covid mungkin langsung saja dijawab dokter Swarman silahkan terima kasih dokter Anang terima kasih atas pertanyaannya jadi memang NSID itu memiliki efek anti-inflammasi jadi secara dari apa namanya secara laboratorium NSID itu bisa menurunkan denatrolukin 6 juga bisa menurunkan PF alpha tapi seperti kita ketahui peningkatan respon inflammasi pada pasien covid itu sangat-sangat tinggi jadi disebutkan bahwa malah yang sering disebut sebagai apa namanya cytokine storm jadi peningkatan dari jadi apa cytokine-cytokine pro-inflammasi itu meningkatnya sangat tinggi baik interleukin 6 dan sebagainya dimana mungkin itu hanya akan berpengaruh kecil efek daripada anti-inflammasi atau NSID yang kita berikan karena efek anti-inflammasinya walaupun ada tapi mungkin tidak tidak sebesar yang kita harapkan pada pasien covid jadi pada pasien-pasien yang covid mungkin lebih malah lebih dianjurkan mungkin anti yang mungkin seperti interleukin 6 diberikan anti dari interleukin 6 jadi kalau misalnya anti-inflammasi yang menjaga pembentukan dari interleukin 6 ataupun dan lain-lain sebagainya mungkin itu kurang mungkin efek dari anti-inflammasi dari NSAID tidak sebegitu besarnya adalah menurunkan sitokin-sitokin pronimplamasi begitu saja dok terima kasih dok iya saya kira sudah jelas ya kemudian ini ada lagi pertanyaan kedua pertanyaan kedua ini ada dua penanya untuk pasien-pasien yang membutuhkan perawatan lama di ruang ICU khususnya mengundang ventilator apakah dibutuhkan opiut rotasi untuk menerjir-menerjir pasien tersebut ini bisa dokter Suarman atau dokter pancah ini mungkin pancah dulu silahkan baik terima kasih rotasi opiat itu bukan based on waktu sebenarnya karena ada juga pasien yang dalam seminggu dia bisa hiperalgesia tapi ada yang sampai sebulan atau dua bulan tidak jadi berdasarkan penilaian kita terhadap pakefilaxis yang terjadi jadi kebutuhannya makin lama makin meningkat atau hiperalgesia kalau itu ada ya kita harus rotasi itu jadi bukan karena waktunya karena lama atau sebentar itu relatif terhadap terjadinya proses hiperalgesia begitu menurut saya silahkan dokter Suarman silahkan dokter Suarman terima kasih atas kesempatannya jadi memang seperti yang dikemukan oleh dokter pancah tadi jadi opioid rotasi itu dilakukan bukan karena suatu yang rutin tapi kapan kita melakukan opioid rotasi salah satunya adalah kalau misalnya dosisnya semakin semakin tinggi dan menyebabkan efek samping nah tujuan daripada opioid rotasi adalah kita mencegah kita ingin mencegah jangan sampai terjadi efek samping yang berakibat buruk kepada pasien nah selama tidak terjadi efek samping tidak terjadi peningkatan dosis yang terlalu tinggi itu tidak kita lakukan opioid rotasi nah kalau memang terjadi efek samping misalnya pasiennya yang tadi napas sudah bagus tiba-tiba napasnya jadi jelek mungkin salah satu penyebabnya misalnya dari opioid mungkin disitu kita bisa mencoba untuk melakukan rotasi opioid makanya untuk melakukan rotasi opioid penting bagi kita di ICU itu memiliki ini apa namanya itu jadi suatu daftar yang menilai kekuatan dari masing-masing opioid misalnya kalau fentanyl dibandingkan dengan morfin dengan subfentanyl itu kekuatannya masing-masing berapa karena prinsip daripada opioid rotasi adalah pada saat kita rotasi opioid kita memberikan setengah dosis daripada yang dosis sebelumnya dan tapi intinya adalah bahwa ini tidak dilakukan secara rutin seperti kata Dr. Panjah Sudah terjawab itu pertanyaan sekarang ada lagi pertanyaan yang berikutnya ini mungkin ke Dr. Panjah COVID apa yang paling tepat untuk pasien yang relatif lama dirawat di ICU di Dr. Panjah khususnya yang pakai ventilator tentunya silahkan Dr. Panjah ya sekali lagi lama atau sebentar itu kan relatif jadi kalau saya lebih suka menggunakan opiat yang sifatnya short acting saya tentu pilihannya adalah fentanyl dan sufenta ya itu yang 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 ada di tempat kami dan kenapa itu dipilih justru kita mau mempersingkat lama dia di ventilator gitu jadi memang memang ada pikiran-pikiran kita sebagai intensifis wah ini bakal lama tapi kalau bisa itu dari awal kita tidak boleh sampai disitu tapi kita harus berpikir gimana caranya supaya dia cepat baik bahkan untuk penyakit-penyakit yang kita tahu bakal lama ini bakal jadi vegetatif nah tetap kita nilai analgetiknya karena tidak selalu pasien on ventilator itu butuh analgetik perhatikan jadi analgetik itu bukan sesuatu yang rutin diberikan tanpa pengukuran kalau pasien itu tidak ada nyerinya rasanya tidak ada indikasi buat kita memberikan analgetik apalagi opiat itu dari saya terima kasih bagus sekali nah sekarang sekarang nih ada lagi nih kalau misalnya butuh opioid nih ada nggak kombinasi opioid yang baik atau tepat proper ya untuk misalnya fentanil misalnya fentanil nih sebaiknya kombinasinya dengan apa contoh panjang maksudnya kombinasi sesama opioid bukan kombinasi analgesia dengan yang lain oh oke dengan yang lain jadi konsepnya sebenarnya kalau kita lihat opioid itu misalnya fentanil dia akan bekerja di tataran modulasi nah kita lihat mana lagi bagian yang bisa dikendalikan misalnya inflamasi ada nggak anti-inflamasi yang masih bisa digunakan pada pasien ini mau cox 2 atau cox 1 tergantung kondisinya fungsi ginjalnya masih aman atau bagaimana kalau tidak kita bisa berikan yang sifatnya di sentral yaitu paracetamol misalnya mungkin kita juga bisa memberikan itu rutin jadi kalau buat saya ada banyak kombinasi-kombinasi yang bisa kita pakai tergantung kondisi pasiennya saya nggak bisa bilang yang bagus itu pasti dengan paracetamol belum tentu kalau pasiennya gagal hati atau yang bagus itu dengan lodos ketamin oh ntar dulu belum tentu nanti ada efek apa tadi delirium dan sebagainya jadi kita selalu lihat pasiennya kondisi pasiennya itu dari saya kombinasi yang dimaksud ya makasih oke para peserta webinar ini masih ada waktu beberapa saat lagi kurang lebih 10-15 menit lagi silakan mumpung ini ada para pakarnya di bidangnya ini dokter Suarman dan dokter Panca ini masalah sedasi pain dan delirium ini kan sangat banyak terjadi di ICU khususnya para praktisi ICU barangkali masih ada pertanyaan kami persenakan kamu masih ada waktu saya ikut ini tadi saya tertarik tentang itu opioid untuk jangka panjang tadi ya mungkin opioid jangka panjang jadi untuk pemakaian opioid jangka panjang yang harus kita perhitungkan mungkin adalah salah satunya adalah mengenai apakah obat opioid itu akan di akumulasi tidak oleh pasien tersebut kemudian yang kedua adalah apakah obat tersebut memiliki metabolit tidak yang berefek buruk terhadap pasien salah satu opioid yang sering kita pakai adalah morfin kenapa karena morfin itu harganya murah efeknya panjang cuma ada satu hal yang harus kita hati-hati dalam pemakaian morfin adalah metabolitnya morfin memiliki dua metabolit jadi ada yang disebut sebagai morfin 3-gluconoronid sama morfin 6-gluconoronid dan morfin 6-gluconoronid itu yang harus kita perhatikan karena metabolit dari morfin ini kekuatannya itu sampai bisa lebih dari 10 kali dari morfin aslinya obat morfin itu misal kekuatannya sudah tinggi tapi metabolit morfin kekuatannya lebih tinggi dan yang harus kita perhatikan kekuatan analgetiknya termasuk juga kekuatan dalam menyebabkan terjadinya efek samping juga tinggi juga jadi kekuatan menyebabkan dia menyebabkan depresi napas menyebabkan mual muntah menyebabkan kematian metabolitas susus menurun itu lebih tinggi kalau pemakaian jangka panjang salah satu yang harus kita perhatikan adalah itu karena itu bisa terakumulasi morfin itu bisa terakumulasi jadi mungkin kita lebih memilih yang mungkin durasinya lebih pendek bisa kita pilih misalnya bermacam-macam di sopentanil sopentanil atau bramipentanil sesuai dengan kondisi kemudian mungkin satu lagi tentang apa namanya tadi tentang multimodal analgesia jadi misalnya gabungan obat itu memang bisa bermacam-macam mungkin bisa tadi bintangnya ketamin ataupun paracetamol mungkin itu saja terima kasih terima kasih ini memang sangat harus diperhatikan oleh kita semua bahwa kelihatannya sepele kita memberikan opioid tapi jangan sampai akan justru akan memperberat modis pasien pasien yang kita rawat di ICU jadi prinsipnya kalau kita lihat pasien-pasien dengan bormen ginjal apalagi di ICU kan banyak sekali pasien yang mengalami Aki apalagi CKD ya kan opioid yang terpilih tentu kita gak bisa diberikan borfin lebih baik kita berikan fentanil masih ada lagi mungkin pertanyaan para peserta mumpung masih ada waktu beberapa saat lagi kita akan tutup kalau misalnya masih ada silakan ya ini sambil tunggu pertanyaan dari peserta dokter Ruswarman dan dokter Panca ini kan kalau misalnya pasien yang sudah long term dan sudah menggunakan terakustumi kalau kita selama ini mungkin jelas seperti yang disampaikan tadi dokter Panca dan dokter Ruswarman banyak dokter di ICU tidak menilai ini ngeri atau tidak sehingga asal diberikan alkitik pada saat itu apakah kita apa ya cukup betul atau tidak kalau kita asal diberikan ya dokter Anang itu tanyaan saya tahun 2008 saya bikin survei itu ke beberapa rumah sakit Jakarta, Bandung, Surabaya agak memang agak menyedihkan buat kita karena apa karena ternyata kita memberikan terapi tapi tidak mengukur untungnya yang diberikan adalah opioid coba kalau yang diberikan enceitasi banyak yang terjadi komplikasi tapi opioid ada juga kita gak ketahuan kita gak tahu karena efek sampingnya mungkin sebatas pada depresi pernafasan padahal pasiennya on ventilator atau pasiennya mungkin mual tapi sudah dapat obat-obat anti mual secara rutin itu yang terjadi tapi kalau ditanya sama saya apakah itu salah jelas salah sebenarnya itu salah karena kita memberikan obat tanpa indikasi sebenarnya jadi indikasinya adalah nyeri berikan sesuai dengan pengukuran skala nyeri selanjutnya juga yang juga kita tidak boleh lupakan jangan-jangan kita yang menyebabkan dia lama di ICU kenapa? karena obat-obat yang kita berikan kita tidak mengukurnya tadi dokter suaman sebut metabolit dari morfin iya betul itu yang kemudian membuat pasiennya kok gak bisa di winning-winning ya kenapa? karena morfinnya mungkin morfinnya sudah di stop betul tapi masih ada penumpukan metabolitnya jadi tetap harus diukur makanya tadi dalam slide saya yang terakhir kalau diingat bahwa saya minta mari kita ukur skala nyerinya kita ajarkan teman-teman kita kita ajarkan kolega kita perawat yang membantu kita untuk sama-sama kita mengukur skala nyeri karena kekuatan dari tindakan manajemen nyeri adalah pada pengukuran skala nyeri biar bagaimanapun karena apa? karena kita tidak bisa bilang bahwa manajemen nyeri saya baik kalau tidak punya angka itu kalau tidak punya data bahwa memang pasiennya merasakan nyerinya berkurang atau tidak mengalami penderitaan selama di ICU dan seterusnya mungkin dokter Suharman terima kasih mungkin betul mungkin sama seperti dokter Panca juga jadi bahwa memang yang namanya terapi nyeri itu harus selalu didahuli oleh asesmen nyeri tapi mungkin tadi disebutkan bahwa dari survei di Indonesia mungkin yang melakukan asesmen nyeri itu rendah di satu sisi kita apa namanya jadi sedih tapi di sisi lain memang ternyata 50% ICU di seluruh dunia itu salah satu masalahnya adalah penilaian nyeri itu jarang jadi tidak rutin dilakukan sehingga pasien itu banyak yang under treatment ataupun over treatment pemberian analgetik nah sedangkan kunci utama di dalam penanganan nyeri adalah asesmen yang baik kalau asesmen yang tidak dilakukan dengan baik maka pen manajemennya pasti akan salah bisa over treatment ataupun under treatment nah maka disini penting kalau untuk para pengelola di ICU itu mungkin kita tidak menjadi superman menjadi superman jadi bukan kita sendiri yang jago saya sendiri yang jago tapi kita harus menjepat lewaskan bagaimana cara asesmen nyeri kepada semua pihak yang ikut terlibat di dalam panangan pasien di ICU terutama peperawat karena mereka yang 24 jam berada di di sisi pasien jadi penting kita melakukan pelatihan 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 kepada selalu misalnya di update mengenai bagian pelatihan diingatkan kembali bagaimana pelatihan cara penilaian nyeri apa itu CPOT score apa itu behavioral pain scale kemudian bagaimana cara menilai sedasi bagaimana cara menilai deririum kalau misalnya kita hanya tahu sendiri jago sendiri maka akan gagal jika tidak akan ada penanganan nyeri yang baik terima kasih baik terima kasih dokter suarman terima kasih dokter Wipanca sepertinya dokter anang mungkin kehilangan koneksi jadi sudah tidak ada lagi di sini sehingga kita langsung tutup aja ya dok ya terima kasih untuk dokter suarman dokter Wipanca atas kehadirannya di sesi 10 kita terima kasih kepada Dexa Medica untuk produknya Ventani dan Suventa kemudian untuk para peserta tidak lupa kami ingatkan bahwa sore ini kita akan ada lagi sesi yang ke 10 sesi ke 10 ini akan kita mulai pada pukul 15 ini hanya tinggal beberapa menit lagi saja diharapkan kehadiran pada seluruh peserta dan kita juga himbaw kepada seluruh peserta untuk like and subscribe channel Indonesia Medical Event untuk mendapatkan jadwal-jadwal ilmiah ke depannya nanti nanti akan ada infonya semua di situ jadwal ilmiah acara kedokteran selanjutnya untuk sertifikat tak lupa kami informasikan juga akan kita share linknya di H plus 3 akan di WhatsApp dan ada bisa juga di download di halaman registrasi demikian acara sesi yang ke 9 terima kasih untuk semuanya stay safe stay healthy salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih dokter suarman terima kasih dokter duwi panca terima kasih terima kasih terima kasih dokter setiaan ampul ampul isi 2ml dan sediaan ampul isi 10ml fentanil yang dipasarkan oleh PT Diksa Medica juga sudah masuk formularium nasional dan tersedia di e-katalog atau BPJS fentanil merupakan salah satu analgesik opioid kuat dengan kandungan fentanil di hidrogenum citrate 50 mikrogram per mililiter fentanil yang dipasarkan oleh PT Diksa Medica merupakan produk originator yang sudah terbukti keamanan dan efikasinya lebih dari 27 tahun di Indonesia fentanil memiliki dua sediaan yaitu sediaan ampul isi 2ml dan sediaan ampul isi 10ml fentanil yang dipasarkan oleh PT Diksa Medica juga sudah masuk formularium nasional dan tersedia di e-katalog atau BPJS fentanil merupakan salah satu analgesik opioid kuat dengan kandungan fentanil di hidrogenum citrate 50 mikrogram per mililiter fentanil yang dipasarkan oleh PT Diksa Medica merupakan produk originator yang sudah terbukti keamanan dan efikasinya lebih dari 27 tahun di Indonesia fentanil memiliki dua sediaan yaitu sediaan ampul isi 2ml dan sediaan ampul isi 10ml fentanil yang dipasarkan oleh PT Diksa Medica juga sudah masuk formularium nasional dan tersedia di e-katalog atau BPJS fentanil merupakan salah satu analgesik opioid kuat dengan kandungan fentanil di hidrogenum citrate 50 mikrogram per mililiter fentanil yang dipasarkan oleh PT Diksa Medica merupakan produk originator yang sudah terbukti keamanan dan efikasinya lebih dari 27 tahun di Indonesia fentanil memiliki dua sediaan yaitu sediaan ampul isi 2ml dan sediaan ampul isi 10ml fentanil yang dipasarkan oleh PT Diksa Medica juga sudah masuk formularium nasional dan tersedia di e-katalog atau BPJS terima kasih telah menonton!